Jorgen Klopp terkejut dengan cedera hamstring yang dialami Mohamed Salah. Mantan striker Liverpool di Lai Darwin undes pantas dapat tujian besar. Bisa menikmati sepak bolanya lagi, Jorgen Klopp membela kepindahan Jordan Henderson ke Ajax. Agen David Hancco konfirmasi ketertarikan Liverpool dan PSG. Jorgen Klopp terkejut dengan cedera hamstring yang dialami Mohamed Salah. Jorgen Klopp telah berbicara dengan Mohamed Salah setelah penyerang The Reds itu dikeluarkan dari lapangan karena dugaan cedera hamstring saat Mesir bermain imbang dengan Ghana di Piala Afrika pada Kamis malam. Salah terjatuh di penghujung babak pertama, sambil memegang bagian belakang kaki kirinya dan mengindikasikan ke bangku cadangan bahwa ia perlu diganti. Yang membuat Liverpool khawatir akan kebugaran pemain andalan dan pencetak gol terbanyak mereka itu dengan kekhawatiran bahwa itu bisa menjadi cedera serius. Namun Klopp mengatakan bahwa Kapten Mesir itu akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam 24 jam ke depan untuk memahami sejauh mana cederanya. Kami tidak tahu apa-apa, saya berbicara dengan nyata di malam, mereka sedang melakukan penilaian lebih lanjut. Pada saat itu, itu sangat mengejutkan. Dia merasakannya dan kami tahu betapa jarangnya mau keluar lapangan, jadi ada sesuatu yang terjadi. Kita tanya apakah Liverpool akan mengirim staf medis ke Pantai Gading, tempat Afghans berlangsung, kalau penambahkan. Kita lihat saja nanti, mereka akan melakukan USG dan MRI dan melihat apa rencana Mesir. Liverpool sudah bersiap menghadapi absennya salah hingga pertandingan 17 Februari di Brentford, jika Mesir ingin melalui ke final Afghans di Abidjan. Namun ketakutannya sekarang adalah dia akan melewatkan masa pemulihan yang jauh lebih lama dari cederanya. Pelatih Mesir, Rui Vitoria mengatakan, dia tidak memiliki informasi terkini mengenai sejauh mana cedera salah setelah pertandingan. Dan pemain sayap itu akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dia berkata, Kami belum tahu apa masalahnya, saya harap ini bukan masalah besar. Ini adalah waktu yang sulit bagi kami, karena di babak kedua kami hanya bisa melakukan dua pergantian pemain. Saya pikir itu tidak berbahaya, tapi mari kita lihat. Bantan striker Liverpool nilai Darwin Undes pantas dapat pujian besar. Dan, Sounders, bantan striker Liverpool, percaya bahwa Darwin Undes layak mendapatkan pujian atas perannya di bawah asuhan Jurgen Klopp, dan ia bisa menjadi contoh bagi penyerang lainnya. Setelah menjalani musim debut yang sulit di Merseyside, Darwin Undes memiliki musim yang menjanjikan. Pemain Uruguay itu mencetak 18 gol dalam 30 penampilan untuk The Reds. Meskipun mantan pemain Benfica ini sudah jauh lebih baik, dia tetap dikritik karena beberapa kesalahannya. Undes dikritik karena tidak agresif di depan gawang, menyianyakan banyak peluang penting musim ini. Namun, tim terlihat jauh lebih baik, penyerang menimbulkan masalah bagi pertahanan setiap kali dia bermain di lapangan. Sounders, yang mencetak 25 gol dalam 61 pertandingan untuk Reds, menganggap Undes sangat penting bagi Klopp karena kegigihannya. Sounders mengatakan bahwa striker dibeli dengan jumlah uang terbesar. Undes adalah salah satu contohnya. Ia berharga 80 juta pounds dan apa yang diharapkan dari uang itu adalah gol. Jika tidak ada hasil, Liverpool memiliki dana untuk merekrut pemain baru ketika bermain sebagai penyerang tengah, ada tekanan. Empat pertandingan tanpa gol terasa seperti selamanya. Dia memiliki peluang tetapi tidak berhasil. Beberapa pemain hanya bisa mencetak gol dan yang lain tidak. Mengubah kegagalan menjadi kemenangan adalah tugasnya. Undes perlu menyadari betapa pentingnya dirinya bagi tim dan gol akan datang. Bisa menikmati sepak bolanya lagi, Jurgen Klopp membela kepindahan Jordan Henderson ke Ajax. Jurgen Klopp membela keputusan Jordan Henderson untuk kembali ke Eropa. Hanya 6 bulan setelah pindah ke Liga Pro Saudi. Bantan Kapten Liverpool itu mengakhiri tugas 12 tahun yang penuh trofi di Anvil untuk bergabung dengan Exodus ke Arab Saudi musim panas lalu. Dia kini membantah dirinya sendiri dengan kembali pada kesempatan pertama. Betulkan kontrak Aletifak dengan kesepakatan bersama dan bergabung dengan Ajax. Klopp menegaskan mantan Kaptennya tidak pantas dinilai terlalu keras. Tidak, saya tidak berbicara dengannya setelah itu. Saya turut bahagia untuknya. Karena sepertinya dia bahagia dan itu adalah hal terpenting. Masyarakat sangat kritis terhadap Hendo mengenai kepindahan tersebut. Awalnya di sana dan sekarang kembali lagi. Selalu menghakimi hal-hal baik seperti ini. Kami memiliki satu kehidupan dan harus membuat keputusan. Dan terkadang keputusan kami sempurna pada kasus pertama. Dan terkadang serasa berbeda setelah membuatnya. Dia dan keluarganya kembali ke Eropa dan sekarang dia ada di sini di Ajax Amsterdam. Klub sensasional di masa sulit. Ajax memainkan sepak bola terbaik ketika mereka menggabungkan bakat asli mereka yang selalu ada dengan sejumlah pengalaman. Dan itu jelas sekarang menjadi tugas Hendo. Dia akan pergi ke Belanda. Dia bisa menikmati sepak bolanya lagi. Keluarganya akan merasa senang karena kota ini benar-benar luar biasa. Agen David Hanjko konfirmasi ketertarikan Liverpool dan PSG Menurut David Hanjko, agen back tengah, V.Y.North, Liverpool dan PSG tertarik untuk mendapatkan kliennya. Sebelum bergabung dengan V.Y.North pada musim panas 2022, Pemain berusia 26 tahun tersebut bermain untuk Fiorentina dan Separta Praha. Pada musim pertamanya di klub, ia memenangkan gelar Eredivisie. David Hanjko terbukti menjadi pemain bahaya dalam situasi bola mati untuk V.Y.North. Dia mencetak 5 gol dan memberikan 7 asis dalam 70 pertandingan untuk tim juara Belanda. Dari 25 pertandingan yang dia mainkan musim ini, Hanjko mencetak 1 gol dan 2 asis. Dia juga mencetak gol ke gawang Atletico Madrid di Liga Champions dan bermain di setiap menit pertandingan Eredivisie. Pemain internasional Slovakia ini telah bermain 35 kali untuk negaranya. Terutama bermain sebagai back kiri selama kualifikasi Euro 2024. Dia juga mencetak 2 gol dan 3 asis. Bulan lalu, David Hanjko dikontrak oleh V.Y.North hingga akhir remusim 2027-28. Tetapi penampilannya di kedua sisi lapangan menarik perhatian klub lain. Jurnalis Nikolo Syirah melaporkan bahwa Liverpool dan PSG tengah merebutkan tanda tangan pemain ESA Slovakia tersebut. Beradislav Jasurek, perwakilan Hanjko, mengkonfirmasi kepada TNCZ bahwa Liverpool dan PSG adalah salah satu klub yang telah berkomunikasi untuk melakukan transfer. Jasurek menyatakan bahwa sebagai agan, mereka berkomunikasi dengan klub-klub lain yang memeriksa situasi David. V.Y.North tahu bahwa David Hanjko akan dijual, bahkan di musim panas dan mungkin lebih baik dari sekarang. Jadi saya memperkirakan 80-90 persen David akan bertahan di Rotterdam. Dia tentu tidak akan pergi dari V.Y.North yang akan bermain di Liga Champions ke klub yang akan bermain di paruh kedua Premier League. Itu harus menjadi salah satu klub besar. Kami yakin dia akan memilih yang terbaik seperti yang terjadi pada transfernya dari Sparta Praha ke V.Y.North. Jika dia benar-benar pindah, itu akan sangat menguntungkan karena menunjukkan bahwa dia akan bergabung dengan klub yang lebih besar. Hanjko akan menjadi tambahan kekuatan di posisi back tengah dan kiri. Terima kasih telah menonton!